Ngelindes paku di kereta api, terus nyari ular, nyari keriting, terus berenang Berenangnya di sungai-sungai yang ada buayanya gitu Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Rokor-rokor gimana gitu? Apa emang gimana nih? Rara kan memang dari dulu lebih suka yang gotik-gotik begini daripada yang feminis-feminis gitu Jadi makanya ini memang agak luwes banget sih Rara geraknya Gitu sih, karena memang suka aja, suka style Sejak kapan suka style gotiknya? Sebenernya kan Rara dari dulu itu kan punya band ngerock gitu Jadi memang stylenya udah dibangun dari situ sih sebenernya Karena memang pribadi diri Rara sendiri ya emang suka sama yang begitu-begitu gitu loh Masa aku kutu-kutu Apa? Kutu-kutu ke dangdut Iya, ke dangdut Makanya itu Rara pengennya dangdut itu bisa berkembang Berkembang dengan apa yang sudah dangdut itu dapatkan gitu Jadi Rara sebagai milenial yang penampilannya gotik lah Yang suka ngerock lah bisa membangun dangdut gitu Bahwa dangdut ini gak cuma orang tua ataupun nenek-nenek ataupun kakek-kakek yang suka Tapi masyarakat milenial pun suka Itu sih yang pengen Rara gambarin dari penampilan Rara dan juga Rara saat ini Nanti pengen gak bikin single-single yang di luar Nansa dangdut? Pengen sih tapi harus ada dangdutnya Walaupun segimanapun musiknya Karena pengen tetep ada dangdutnya Berarti jadi rockdut gitu ya? Iya bisa juga begitu Koleksi pakaian yang ngerock itu ada banyak? Banyak Banyak banget Lebih banyak yang begitu sih daripada yang gaun-gaun dress atau segala macem itu lebih banyak yang begini Lebih nyaman yang Gawil ini Ya lebih nyaman Kalau fans menangkapinya gimana? Fans dengan penampilan kamu yang Alhamdulillah fansnya Rara itu mendukung banget Mendukung banget apa yang Rara lakukan selagi itu positif gitu loh Apalagi dengan Rara yang begini maksudnya yang suka style-style rock, k-pop segala macem Alhamdulillah mendukung banget Jadi memberikan nuansa beda gitu loh Beda dari dangdut yang kita kenal dengan bajunya yang lamor Terus juga bajunya yang gimana gitu Bisa disebut tomboy ga sih? Rara dulu tomboy Tomboy banget Sampai Rara itu dulu ga kenal namanya boneka Ga kenal namanya main apa sih namanya tuh? Main masak-masakan gitu kan Yang Rara tau itu mainnya Main gentol tau ga sih gentol di kereta api? Iya kan Ya pokoknya itulah Kalau kereta kan rumah rara deket kereta api Terus ngeleparin kereta api Terus juga Iya Terus juga ngelindes paku di kereta api Terus nyari ular Nyari kepiting Terus berenang Berenangnya di sungai-sungai yang ada buayanya gitu Terus apalagi ya banyak banget lah manjat pohon Lebaran kemana kan ga balik nih? Kangen ga? Banget Kenal banget Banget Kenal banget Tangen Sama temen-temen tetangga-tetangga Rara yang Rara sering ajakin main Tangen banget sih sebenernya Tapi Ya Rara sih ga mau pentingin diri sendiri lah ya Ini juga demi kepentingan orang lain Bukan hanya diri kita sendiri Jadi memang bener-bener ya udahlah ikhlas aja Mungkin nanti suatu saat bakal ada hikmah yang bisa kita ambil dari kejadian ini gitu kan Itu sih sebenernya Jangan lupa ya di subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya